Oke jadi hari ini gue mau update ikan yang ada di kamar gue Karena seperti yang kalian tau di kamar gue itu ikannya ada yang baru dan ada yang meninggal Oleh itu gue mau update lagi ikan apa aja yang ada sekarang untuk sekarang di kamar gue Sebelum itu kita buat cinematic dulu ya seperti biasa Oke let's go cinematic dimulai Oke kita mulai dulu di tank yang disini di rak yang disini ada dua tank Yang pertama itu ada di tengah ada ikan canapura yang kalian pasti tahu juga Dia adalah si Gyu ya canapura jumbo gua Disini dia menggunakan tank seperti biasa settingannya Pake background putih pasir merah dan juga pake akar Akar buat nambah estetik gak terlalu polos juga Nah untuk si Gyu sekarang itu warnanya jadi seperti kayak gini Dan untuk badannya kalau kalian bisa lihat ya si badan si Gyu itu sekarang lebih ke arah ramping guys Dan mungkin karena faktor pakannya gua dietin dan juga puasain dan porsi pakannya gua kurangin Alhasil si Gyu sekarang udah agak mulai ramping bodinya Gak terlalu gendut guys tapi tenang aja gua sesekali juga pasti kasih pakan yang kenyang Yang pakan kenyang buat si Gyu guys Nah terus lanjut di tank atasnya Di tank atasnya disini ada cana stewarty baby size 10 cm Ikan ini baru aja gua beli dan kalian bisa tonton vlognya di atas ya kalau kalian pengen nonton Nah untuk cana stewarty baby sekarang itu adaptasinya udah bagus dan dia udah bisa mangap-mangap guys sekali Walaupun apa ya walaupun dia masih adaptasi kayak diem di bawah cuman kalau diajak interaksi dia nggak malu-maluin Alias selalu flaring gitu guys dan untuk settingan tank dulu ya untuk settingan tank si cana stewarty yang ada disini Ini bekas channel limbata sih sebenarnya nah untuk settingan tank sekarang seperti biasa pakai pasir hitam Pakai background putih belakang pakai background DIY cuman pakai karton doang Dan untuk tanknya ini lebarnya itu eh panjangnya itu 60 cm dan lebarnya kurang lebih 30 cm-an Tingginya 40 cm Ya kayak ginilah untuk sekarang ya si baby cana stewarty Ntar kita coba mangap-mangapin siapa tau dia bisa mangap-mangap lagi ya Ntar kita videoin juga Dan lanjut ke tank sebelahnya guys Oke lanjut di rak sebelah atau tank sebelahnya disini seperti kalian tahu dan seperti biasa Di tank ini tuh ada ikan cana auranti untuk di tank tengahnya posisi tengah Ada cana auranti si eskanor Dia beres sakit cloud eye dan sekarang udah mulai penyembuhan Dan sekarang udah mulai aktif lagi Nah untuk size ikan cana auranti ini kalau kalian belum tahu ya Size-nya itu kurang lebih 30 cm-an Dan barnya lumayan cukup ngeblok ya sih untuk si eskanor Dan untuk settingan seperti biasa gue pakai pasir moza Pasir moza belum diganti ini pakai pasir moza halus Untuk filter gue pakai filter talang dan background pakai background full hitam Nah si eskanor ini apa ya karakternya itu emang kagak bisa delay gitu Jadi dia tuh pasti selalu diam terus lebih sering diam terus kayak gini Jadi dia bisa flaring dia bisa agresif Tapi ikannya cenderung lebih kemager mungkin karena apa ya karakternya Dan juga mungkin karena ikan ini emang udah kayaknya tangkapan alam udah gede dari sananya Jadi wajar guys kalau size-size gede tangkapan alam ikannya pasti kayak gini Kalau kalian kurang beruntung dapet ikannya ya kayak gini bisa respon flaring Cuman ikannya gak terlalu agresif gitu guys Lanjut untuk tank bawah Nah untuk tank bawah ini tuh Apa ya karena tank itu selalu kosong karena penghuninya Ada tiga ikan cana yang mati ya Sia-sia gue beli aja buang-buang-buang Gue dari cana pulka jumbo tiba-tiba gagal adaptasi ujung-ujungnya mati Dari cana orna sama POan Dia awalnya sehat tiba-tiba kena kutu tiba-tiba bintik merah Dan ujung-ujungnya kena jamur kapas Dan alhasil gue gak bisa nanganin dan ujung-ujungnya ikannya mati Terus cana limbata Cana limbata kenapa gak ada bang Nah cana limbata itu ikannya itu kayaknya gue salah sih Kesalahan gue tiba-tiba pindahin ikan cana limbata ke tank ikan sakit Kayak ikan cana orna disatuin Tanpa ganti air Ujung-ujungnya ikan cana limbata juga terkena penyakit Tiba-tiba lepas rendir dan tiba-tiba kayak apa ya Ikannya kurang agresif dan ujung-ujungnya ikannya juga mati Dan ya sementara untuk tank ini Gue isi dulu baby limbata ya Karena ini baby limbata belum Niatnya gue mau rilis cuman Ya mengguh waktu aja Dan ya sementara untuk gue isi baby limbata Dan mungkin kalau udah dirilis baby limbatanya Gue belum apa ya Belum ada kepikiran buat tambah cana lagi Dan sementara tank ini bakal kosong guys Karena Pengeluaran untuk bulan kemarin gue terlalu boros banget Jadi ya Daripada gue hambur-hamburin uang terus Buat ikan Jadi gue Tahan dulu atau Apa ya Tahan nafsu dulu buat beli ikan Dan gue cari dulu ikan bagus yang pas untuk tank ini Setelah itu gue beli guys Ya gak tau sih gimana nanti ya Siapa tau kan besok juga gue Tambah lagi ikan Kalap bos Oke lanjut-lanjut Nah untuk paling atas Ini adalah tank ikan cana maru Cana maru namanya si anjing Karena ikan ini Ikan pertama gue guys Dan ikan ini paling barbar Bisa dibilang Ikan preman yang ada di kamar gue Salah satunya adalah Si cana maru ini Yang dari dulu Dari awal konten Sampai sekarang punya tank banyak di kamar Gara-gara ikan ini Gara-gara ikan ini yang Ngebawa gue Sampai ke dunia perkontenan Ikan cana Ya itu sih Nah untuk si cana maru Ya kalau kalian banyak yang nanyain juga Di sort Bang kenapa cana marunya Gitu bang Cana marunya Ada bunganya Enggak Sebenernya ikan cana maru gue tuh Udah mulai ada bunga Bisa dibilang bunga cabung Cabung lah kayaknya Dan cabungnya itu tipis-tipis Di setiap barnya ya Paling ada dua sisik Di setiap bar Kayak mirip cabung guys Cuman Ya Bagus Dan untuk barnya Nih Kalian juga pasti banyak yang nanyain Bang Cana maru lu si met gak? Bang Cana maru lu Apa Iya si met kagak Bang cana maru lu Kayak gitu kan Nah jadi cana maru gue tuh Bisa dibilang gue beli Si met ya guys Dan Ikan ini Gue beli tuh harganya Waktu itu Harganya 200 ribu Ya cukup mahal sih Untuk size cana maru Waktu itu Jaman Size 15-16 sentian Gue beli Dan sekarang kurang lebih Size nya itu Si anjing Ini Kurang lebih 25 sentian Dan dia bisa dibilang Ikan cana maru Tiklot guys Atau Kecil tua Tikolot Kalau bahasa Sundanya mah Jadi Ya Segini-gini aja Size nya Dan Yang apa-apa Gak masalah Menurut gue Karena Ya size gede Teng Cana maru Menurut gue Juga Serem sih Jadi Ya segini Cukup Cukup lah guys Dan untuk matanya Itu Emang Apa ya Gue random kan belinya Dan gue masih inget Pas beli cana maru Ini tuh Pas lagi mau berangkat Ke Tempatnya itu Gue nabrak dulu Bapak-bapak Karena belok Tiba-tiba Ini kejadian unik Pas Beli cana maru Ini Si anjing Cana pertama gue Dan sampai sekarang Masih ada Dan untuk matanya Si cana maru Punya gue itu Si anjing itu Warna matanya itu Merah banget guys Entah Gue gak pake Treatment apa-apa Untuk pakan pun Gue cuman pake Udang Ini udang hidup Masih hidup Ntar gue bekuin nih Ya ini udang hidup Jadi gue pake udang doang Dan cacing Untuk pakan Pakan semua Ikan cana Yang Ada di kamar gue Gue gak pake Pelet juga guys Dan Ya Ginilah Untuk ikan cana Yang ada di kamar gue Dan gue juga Masih punya Satu lagi Ikan cana Setewarti Kalian pasti udah tau sih Kalo kalian udah nonton vlognya Oke Gue spil Ini dia Cana setewarti gue Yang agak gedean Oke Let's go Kita spil Oke lanjut Setelah Di tank Yang gede Yang tank Si Escanor Si Anjing Dan satu tank Yang kosong Yang lagi diisi Cana Limbata Sekarang Ke tank terakhir gue Yaitu Ada Ikan Cana Setewarti Yang baru aja Gue beli guys Nah Setewarti ini tuh Belinya tuh Barengan sama Setewarti bocil Jadi Awalnya gue tuh Cuman pengen Beli ikan Cana Setewarti ini Cuman Kayaknya Kalo Apa ya Pas disana Gue liat Kok ada Cana setewarti Yang kecil Bagus Mangap Mangap Alhasil Gue Beli juga Guys Jadi Gue kalap Ujung-ujungnya Gue beli Dua ikan ini Nah ini dia Cana setewarti Yang gede Nah untuk Cana setewarti Yang gede Ini saiznya Kurang lebih 18-19 cm Bisa kalian Lihat Detailnya ya Dia Black dotnya Cukup Full Di seluruh Badannya Ada black dot Atau dot hitam Terus Di bagian Ekornya itu Lumayan Kipas Atau ekor Klos Bisa dibilang juga Dan Bagian sirip Atas Dan bawahnya itu Cukup gonrong Nah untuk Adaptasi ikan ini Sangat Cepet banget Di dalam plastik pun Kalian bisa Tonton Seperti biasa Gue bilang Kalian bisa Tonton Video di atas Video ikan ini Itu pas Lagi Diaklimasiin Ikan ini tuh Udah flaring Flaring Sama kayak si Stewarti bocil Dan sekarang Dia itu Bisa mangap Mangap Guys Jadi Tinggal diginiin doang Dia bakal mangap Mangap Ikan ini Keren sih Adaptasinya Cepet banget Ya Seperti kalian tau kan Cana Stewarti itu Adalah salah satu Ikan cana Yang kalau Salah Handle nya Ikan ini Paling mager Sedunia guys Sumpah Ikan ini tuh Ibarat kayak Apa ya Ikan gabus bodoh Kalau kalian tau Karena itu Mojoknya tuh Kayak gitu guys Cuman responnya Pas dikasih makan Tapi kalau kalian beli Langsung jadi Kayak gini Kayak gue Karena Jujur gue gak bisa Handle Cana Stewarti Bahanan Dan gue Agak kapok Soal bahan-bahanan ya Ikan bahan Ikan bahan Kayak Pura Orna Itu kan mati Karena emang Ikannya bahanan Apalagi pewan Jadi gue agak Riskan gitu Tapi ya Alhasil gue Coba beli yang Emang ikannya Udah stabil Udah Galak Itu istilahnya Beli jadi lah Kasarnya ya Dan ya Ini dia Cana Stewarti Punya gue guys Nah untuk tank Untuk spesifikasi tank Gue pake tank 60 cm Lebarnya itu 40 cm Dan tingginya Kurang lebih 40 cm juga guys Pake pasir Apa Pasir malang merah Sebenernya Banyak temen-temen Yang rekomendasiin Bang ganti pasir Bang ganti pasir Pake pasir putih Gue udah Nyapin pasir putihnya Tinggal Apa ya Tinggal masukin Kedalam tank Tinggal tunggu waktu aja Nanti gue bakal update Di video short Nah kita coba Mengapin Si channel Stewarti Ini Semoga aja Dia bisa Mangap-mangap guys Biasanya Kalo udah diem Kayak gini Anteng Kayak gini Dia bakal Geboy-geboy Setelah Geboy-geboy Dia bakal Ngebaduk gitu Terus Apa ya Mulutnya itu Nempel di kaca Dan dia Pasti langsung Mangap-mangap Biasanya ya Kita coba Nih kayak gini guys Nih kayak gini nih Lihat Satu Dua Sabar Sabar Tanpa digedor-gedor Ikan ini bisa Mangap-mangap Biasanya Kalo dia lagi mood Dia mangap-mangap kok Nah Ntar ya Nih Tungguin Tungguin Dan Iiii Ayo mangap-mangap guys Nah Dia malu-malu guys Kalo di video guys Jadi Tunggu Kita coba Mangapin Kita pukul Ekornya Sekali ya Kalian Ntar ya Set Set Mangap Ayo Ayo Gua Gua belum kasih nama Untuk ikan ini guys Kalo kalian punya saran Nama Untuk ikan ini Kalian bisa komen di bawah ya Komen di bawah Dia malah mager guys Jadi Ya gitu aja Apa ya Runtur Apa review Singkat Ikan yang ada di kamar gua Untuk sekarang Jadi Tiga ikan Chana Orna Pulkra Jumbo Tanggapan Alam Sama Limbata Itu udah gak ada Udah mati Dan Untuk sekarang Gua punya Chana Setewarti Dua Pulkra Seperti biasa Sigiu Auranti Si Escanor Chana Maru One and only Si Anjing Dan Baby-baby Limbata Kurang lebih 50 ekor Oke Mungkin gitu aja Tentang review Singkat Ikan Atau koleksi Chana Yang ada di kamar gua Untuk sekarang ya Kalian bisa Lihat Ada ikan Chana Setewarti Dua ekor Si Senbo Yang kecil Sama yang Yang gede Ini belum gua kasih nama Dan seperti biasa Gua masih punya Si Escanor Si Chana Auranti Dan diatasnya Ada Chana Maru Si Anjing Dan juga One and only Sigiu Ngomong-ngomong Sigiu Gua pake Baju Chana Pulkra Sigiu Jadi kalo kalian mau beli Kaos Chana Pulkra Sigiu Kalian bisa beli Di Shope Gapus Market 18 Dan Untuk sekarang Tank Berarti gua ada 1,2,3,4,5 Yang udah terisi Dan satu tank lagi Gua masih punya Space tank Yang bisa diisi Ikan Chana lagi guys Kalian bisa komen Di bawah Rekomendasiin Ikan Chana apa Yang harus gua Keep Atau pelihara lagi guys Ya Chana Nrao Atau Barka Atau Kalian komen Di bawah Dan Mungkin Gitu aja Kalo kalian suka Video ini Kalian bisa Like Kalian bisa Komen juga Kalo kalian punya Kritik Saran Masukan Konten Apa lagi Yang harus gua Buat Dan Jangan lupa Subscribe Biar channel gua Semakin Berkembang Dan Mungkin Kalo gua Ada Rejeki Gua bakal Coba Ngadain Giveway Tipis Tipis Juga Guys Dan Jangan lupa Beli kaos Di Shopee Gubus Market 18 Dan Follow Sosial Media gua Reka Aditya Di Tiktok Dan Juga Di Instagram Oh Iya Kalian Bisa Beli Kaos Ini Juga Di Tiktok Shop Langsung Cek Keranjang Kuning Di Tiktok Shop Reka Aditya Ya Mungkin Gitu Dulu Aja Gua Reka Aditya Pamit Dulu Dulu Mal Terima kasih.